Intro Permohonan pasangan calon Tony Eka Chandra Antoni Imam tidak dapat diterima oleh Mahkamah Kostusi demikian dinyatakan Mahkamah dalam sidang pengucapan keputusan yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman dalam pertimbangan hukumnya yang dibacakan Hakim Kostusi Danielis Mikfoy Mahkamah menilai objek permohonan pemohonan adalah surat keputusan KPU mengenai penetapan hasilnya kapitulasi penghitung selanjutnya dalam hal tenggang waktu pengajuan permohonan Mahkamah menilai permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu 3 hari kerja setelah penetapan dekapitulasi penghitung suara diumumkan selanjutnya Hakim Kostitusi Soehartoyo yang membacakan pertimbangan Mahkamah mengatakan terkait dengan perbedaan jumlah DPT dengan jumlah pemilih yang sah Mahkamah menilai KPU telah melakukan sosialisasi kepada pemilih mengenai pembagian pemberitaan pemilih Mahkamah menilai terdapat kendala teknis sehingga pemberitaan pemilih tidak dapat disampaikan kepada pemilih Lagi pula, undangan pemilih itu telah dikembalikan secara berjenjang sehingga tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak berhak Menurut Mahkamah, Bawaslu dalam keterangannya juga mengungkapkan persoalan undangan pemilih telah diselesaikan Setelah mencermati dalil-dalil permohon mendengar jawaban KPU, keterangan Bawaslu, dan tanggapan pihak terkait Mahkamah menilai tidak ada alasan untuk menyimpangi ketentuan tentang ambang batas risih suara untuk melanjutkan permohonan Sebelumnya, dalam sengketasi pilkada Lampung Selatan pasangan calon Tony Ika Chandra, Anthony Imam mendalilkan telah terjadi pelanggaran antara lain adanya kesengajaan dari KPU Lampung Selatan yang tidak membagikan pemberitahuan atau surat undangan pemilih Dan atas hal itu, Bawaslu Lampung Selatan menyatakan sebagai temuan Dengan alasan itu, para pemohon meminta kepada MK untuk membatalkan keputusan KPU Lampung Selatan tentang penetapan rekapitulasi penghitungan perolahan suara pemilihan Lampung Selatan membatalkan pasangan calon Nanang Ermanto pandu kesemua Dewangsa sebagai pasangan calon memerintahkan KPU Lampung Selatan memerintahkan KPU Lampung Selatan untuk melakukan pemungutan suara ulan Ilham Liyadi, Hamdi, MKTV News melaporkan